Halo Sobat, kembali lagi nih ketemu dengan saya di video ini dan channel ini Dimana kali ini saya mau bahas bahwasannya Ratu Adil ampuni yang bersalah Jadi sosok Ratu Adil ini, dia mampu mengampuni yang bersalah kepadanya Dan ini seribu satu orang ya Seribu satu orang yang mau mengampuni yang bersalah kepadanya Tetapi Ratu Adil, dia benar-benar mau mengampuni yang bersalah kepadanya Dimana sosok Ratu Adil ini sudah tentu ya, dia adalah sosok yang kita nantikan gitu Sosok Ratu Adil adalah sosok yang memang dinantikan di Nusantara Indonesia tercinta ini Ya, konon katanya Kepemimpinan Ratu Adil akan mengubah segalanya Bahkan konon katanya kepemimpinan Ratu Adil akan membuat negara ini menjadi negara maju Ya, ngomong-ngomong benar atau tidaknya kita tak tahu ya Tapi, yang jelas pasti sudah tertera di dalam ramalan Jayabaya Kalau Ratu Adil akan muncul bersamaan dengan tragedi yang akan terjadi di 2024-2025 Ya, kira-kira menjelang tutup tahun 2024 ya Akan terjadi tragedi yang luar biasa Dan pembukaan tahun 2025 akan menjadi tahun-tahun yang sukar bagi dunia Wah, 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 dan tentu saja tak disangka-sangka Saat ini kita sudah masuk, sudah beranjak di tahun 2024 Bayangin, kita sudah beranjak di tahun 2024 Kita tinggal menantikan tutup atau akhir tahun gitu Dimana Ratu Adil itu saat ini dia hidup seperti kita semua Dia menjadi seperti kita semua, menjadi manusia biasa Dia menjadi seperti kita Dia mengalami pertumbuhan Dia mengalami kemajuan Dia mengalami seperti kita semua Dia juga mengalami yang namanya sekolah Dari TK, SD, SMP, SMK Dan mau kuliah ataupun kerja Dia juga mengalami itu semua Ya, dan tentunya Bila mana Ratu Adil menjadi manusia seperti kita Tentunya Ratu Adil juga mengalami Mengalami lika-liku kehidupan Mengalami segala cobaan, penderitaan seperti kita semua Dan Ratu Adil tentunya Pernah disakiti Dia pernah dilukai Dia pernah dibuat menangis Dia pernah menderita Tapi hebatnya Ratu Adil Dia mampu memaafkan Semua, semua, semua dan semua Yang bersalah kepadanya Ratu Adil mau mengampuni Semua yang bersalah kepadanya Ratu Adil bersedia Memaafkan semua Yang bersalah Berdosa kepadanya Satu hal yang Ratu Adil yakini Satu hal yang Ratu Adil yakini Bahwasannya Pembelaan murni Datang dari Tuhan Dan semua akan indah pada waktunya Untuk apa Ratu Adil dendam Dengan si A, si B, si J Untuk apa Ratu Adil benci Dengan si A, si B, si C Itu semua tidak diperlukan Karena Ratu Adil yakin Sang Maha Kuasa Maha melihat Maha mengetahui Sang Maha Kuasa Akan menegakkan segala keadilan Bagi Ratu Adil Dan Ratu Adil saat itu Akan menjadi Saksi Bisu Ratu Adil akan melihat Semua orang-orang jahat Semua bahkan mereka yang pernah Berbuat jahat Menyakiti Ratu Adil Mereka semua Menerima akibatnya Ratu Adil melihat mereka semua Dan Ratu Adil tidak bisa berkata-kata Apa-apa Yang bisa Ratu Adil Lakukan Hanyalah diam Diam Menyaksikan semuanya Dan tidak ikut campur Karena semuanya itu sebagai imbalan Atau semuanya sebagai Penebusan dosa Ratu Adil menyaksikan semua Ratu Adil melihat semua Mengingat semua Tapi Ratu Adil tidak ikut campur Karena Ratu Adil tahu Dan Ratu Adil paham Semua yang terjadi saat itu Semuanya adalah Karma Semua adalah karma Penebusan dosa Mereka yang berdosa Karena Ratu Adil Disayangi oleh Tuhan Karena Ratu Adil dekat dengan Tuhan Maka Ratu Adil Akan selalu tahu Dan selalu melihat Ratu Adil paham Dan Ratu Adil siap Menjadi saksi bisu Ratu Adil siap Menjadi saksi bisu Dan siap menutup mulut Ratu Adil siap Menjadi sesuai kehendak Sang Maha Kuasa Ratu Adil paham Apa yang Sang Maha Kuasa inginkan Seperti apa yang Sang Maha Kuasa harapkan Dan Ratu Adil mau Menjadi itu semua Ratu Adil mau mengikuti Garis kehidupan Yang sudah Sang Maha Kuasa Gariskan Kalau Ratu Adil Sang Maha Kuasa Masa Sang Maha Kuasa Mau membunuh dirinya sendiri Masa Sang Maha Kuasa Mau melukai dirinya sendiri Itu kan gak mungkin ya Kalau Sang Maha Kuasa itu Kalau Ratu Adil Masa Sang Maha Kuasa Mau dipermalukan Mau dirinya Tentunya gak mungkin Ini menjadi simbolis Bahwasannya Sang Maha Kuasa Bukanlah Ratu Adil Ratu Adil bukanlah Sang Maha Kuasa Tapi Ratu Adil adalah Satu-satunya pribadi Yang sangat dekat dengan Sang Maha Kuasa Sehingga seolah-olah Sang Ratu Adil Bisa menjadi Sang Maha Kuasa Tetapi Ratu Adil Sadar diri pada hakikatnya Kalau Ratu Adil Tetaplah Ratu Adil Bukan Sang Maha Kuasa Tetapi Ratu Adil Siap menjadi apa yang Sang Maha Kuasa inginkan Ratu Adil siap menjadi Saksi Bisu Siap Menyimpan segala rahasia Sang Ratu Adil Sang Ratu Adil siap Menjadi apa saja Yang sudah Sang Maha Kuasa kehendaki Bahkan bila memang Sang Maha Kuasa Ingin membunuh Ratu Adil Ingin menggariskan dengan kematian Ratu Adil Ratu Adil siap Ratu Adil siap menerima itu semua Karena Ratu Adil yakin Hidup dan mati Ratu Adil Itu bersama Sang Maha Kuasa Segumelarnya jagad ini Yang ada hanyalah Sang Maha Kuasa Dan Ratu Adil Tidak ada siapa-siapa Ratu Adil hanya ingin bersama Sang Maha Kuasa Di alam Sang Maha Kuasa Dan Ratu Adil mau Mengikuti semua keinginan Kehendak garis kehidupan Yang Sang Maha Kuasa gariskan Kepada Ratu Adil Ratu Adil siap Menutup mulut Siap menjaga rahasia Siap menjadi saksi bisu Dan siap menerima Segala garis Yang harus Sang Maha Kuasa Ratu Adil alami Dan Ratu Adil mengampuni Semua yang bersalah kepada Ratu Adil Itu betapa hebatnya Sosok Ratu Adil Jangan lupa klik like Dan subscribe video ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton